Kalau ngomong soal lagu Yogyakarta, ini kan teman-teman kan anak-anak Jakarta nih. Itu sebenarnya tercutus dari apa tuh, Mas? Kayak apa ada kenangan dari para personil atau? Obsesi kita waktu itu, maunya buat lagunya internasional ceritanya. Oke, enak banget. Begitu jadi aja nggak dianggap kok lagu itu. Oh gitu? Dan lagu itu butuh 6 bulan buat naik. Penetrasi pasar butuh 6 bulan. Ini yang belum terjawab di banyak teman-teman gitu kan. Kenapa dulu Mas Lilo keluar, terus kembali lagi, Mas? Nggak heran ya, ketika saya baca interview Ahmad Dhani, Ahmad Dhani ngefansnya sama Clay dari dulu. Lu tanya Dhani, belajar kontrak dari mana? Wih! Halo, balik lagi bareng gue, Sindu Alpito, di program pengarsipan sejarah musik Indonesia, Sindu Scoop. Kali ini kami telah bersama KLA Project. Jadi, KLA ini akan tampil di Metro TV pada tanggal 26 Februari di program Back to the 90s, jam 8 malam, jadi jangan lupa ya. Nah, sebelum kalian nonton nanti Back to the 90s, kita akan klik lebih jauh bagaimana lagu-lagu KLA, proses kreatifnya terhadap Mas Adi dan Mas Lilo. Halo Mas! Hai! Terima kasih udah datang ke studio Grand Metro TV. Siap! Oke, ini langsung aja ya. Mas, ini kan generasi-generasi saya dan di bawah saya mungkin banyak yang belum tahu lagu KLA itu senggulik klanis lah gitu. Kalau mereka dengar Yogyakarta atau tak bisa kelain hati gitu, mereka penasaran nih sebenarnya proses kreatif itu seperti apa sih bisa melahirkan lagu yang tak lekang oleh waktu gitu Mas. Mungkin bisa dari Yogyakarta dulu, gimana sih kalau recall memory ketika menciptakan notasi-notasi lagu itu gitu? Silahkan Mas Adi dulu. Yogyakarta, Yogyakarta. Oke, Yogyakarta itu tahun 90 ya. 90. Jadi, waktu itu kita kebiasaan untuk membuat album itu masing-masing bawa lagu. Oke. Bawa lagu. Jadi, Yogyakarta itu saya bawa lagu itu. Basicnya dari beat. Dek, 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 dek. Itu dulu. Beatnya dulu. Jadi awalnya itu? Awalnya itu. Jadi, basic dari situ, udah. Dari sana, abis itu lepar ke kelas, teman-teman kelas. Semua, yuk, garap. Nah, abis itu saya sama Katon. Lagu itu lagu saya berdua Katon. Oke. Nah, udah. Di, garap aja. Tapi basicnya dari beat itu gitu. Liriknya dari Mas Katon? Katon. Dan berapa lama ketika pengarang semen itu? Oh, pengarang semen. Nah, kita biasanya kerja 3 bulan selesai bulanan. Album tapi itu? 3 bulan album? Iya. Oke. Udah berbarang lagu lain. Tapi kalau untuk yang melahirkan lagu-lagu seperti itu, kadang ada feeling nggak sih, Mas? Kayak, ini kayaknya bakal gede deh. Lagunya. Karena enak banget. Begitu jadi aja nggak dianggap kok lagu itu. Oh, gitu? Iya. Dan lagu itu butuh 6 bulan buat naik. Penetrasi pasar butuh 6 bulan. Lagu Kla ya begitu. Yang paling cepet penetrasi pasarnya lagu Kla itu tentang kita. It's pertama kita. Oke. Sama tak bisa kelain hati. Itu yang paling cepet. Yang Jogja perlu 6 bulan. Terpuruk album keempat perlu setahun. Nggak langsung. Setahun terus turun. Habis itu kita 2 tahun kemudian bikin akustik. Justru lagu itu yang naik. Jadi beda ya sama iklimnya di jaman sekarang ya, Mas? Kalau dulu kan mungkin untuk gambaran generasi sekarang mungkin nggak bisa membayangkannya tuh, Mas. Buku bertahun-tahun. Kalau sekarang, itu abis lewat, udah. Satu lagu selesai ya gitu, Mas? Nggak. Kalau itu lagu nggak naik, ya nggak naik aja. Udah. Selesai. Karena ada banyak lagu yang lain kalau jaman sekarang nih. Iya, kan? Ya, kita masih beruntung waktu itu. Masih persaingannya nggak seketat sekarang semuanya. Oke. Tapi itu juga karena album juga, Lil. Iya. Jadi karena misalnya ada hits ini. Tau-tau orang, eh ada lagu yang ini yang... Nah, itu bakal jadi naik juga. Oke. Jadi kemungkinan naik. Karena dulu tuh masih album. Orang beli album kan. Oke. Beli satu kaset, satu CD itu ada 10 lagu. Kan bukan dengerin satu lagu mereka. Dan menariknya adalah kalau ngomong soal lagu Yogyakarta, ini kan teman-teman kan anak-anak Jakarta nih. Itu sebenarnya tercutut dari apa tuh, Mas? Terus kayak, apa ada kenangan dari para personil atau...? Obsesi kita waktu itu. Maunya buat lagunya internasional ceritanya. Oke. Jadi kotanya internasional. Oh. Terus? Nggak tahu gimana Kak Aton ujung-ujungnya bawanya lagunya Yogyakarta. Tapi ya sudah. Nah itu kan ya, Pak. Lebih keren lagi. Tapi kalau nggak salah ada beberapa lagu yang... Aduh, saya lupa yang nama kota juga ya. Yang instrumental tuh? Oh itu Heidelberg. Iya. Itu saya sama Adi tuh waktu kita ke Jerman. Pulang kita ngarang lagu itu. Oh. Oke. Jadi kita karantina kan. Ngarang lagu terpuruk. Ada Heidelberg. Ada... Itu album keempat. Karantina dimana, Mas? Di... Itu macam-macam. Putri Duyung. Putri Duyung kita lahir terpuruk sama Grimis. Oke. Ini buat generasi sekarang juga untuk menjembatani. Kalau zaman dulu tuh biasa ya karantina ya. Para band workshop di satu lokasi gitu. Kalau mungkin sekarang remote gitu masih bisa dengan internet. Kalau dulu seru banget ya. Dulu kita di Bali, di Jogja, di Bandung. Oke. Jadi kita ya karantina. Oke. Oke lanjut ke lagu berikutnya, Menjemput Impian. Gimana nih Mas ceritanya? Nah itu album kelima tuh ya. Enggak. Menjemput Impian itu album ke... 6, 6, 6. 6 secara album ya. 6, 6. Tapi kalau secara urutan dia nomor 8. Oke. Jadi tentuk akustik, 7, Sintesa, yang sudah diturun ke bumi, 8 itu menjemput impian. Oke. Album ke 7 kita, bagus-bagus enggak di pasaran. Kita terlalu termotivasi, kita asik sendiri. Kita bangga sama tuh album tapi... Yang Sintesa. Yang Sintesa. Nah. Terus akhirnya kita album ke 8, produsernya bilang, balik lagi deh. Jadi ini sebelum menceritakan Menjemput Impian, jadi kita eksplorasi di album ke 7. Oke. Sebelum album Menjemput Impian ini nama albumnya klasik. Nah, jadi sebelum album itu tuh album ke 7 namanya Sintesa. Nah itu kita eksplorasi, kita eksperimen, itu enggak terlalu berhasil masuk di pasar. Oke. Makanya begitu masuk album ke 8, yuk back to, ini kita lagi, roots kita. Awalnya. Makanya kita bilang klasik. Oh. Oke. Nah, lagu Menjemput Impian itu. Lagu lamanya Adi. Lagu. Oh. Bisa kalian hati. Bisa kalian hati. Kenapa gak dijadikan waktu itu Mas? Karena ada kata bisa kalian hati kan. Oh. Ya ngapain, langsung ada dua gitu. Oke. Belum selesai. Nah itu jadi, karena kita mau balik ke roots nya lagi, ya udah. Itu saya bawa. Tuk. Dah. Oh. Nah itu diselesaikan sama Katon sama Lilo. Barang-barang lagi. Oke. Dan akhirnya pecah ya maksudnya, istilahnya. Iya. Di pasaran. Itu. Jadi grimis yang dikelah kustik sama Menjemput Impian itu second generation nya kelah. Oh. Jadi setelah 8 tahun. Jadi kita ada orang yang taunya kelah cuma dari grimis ke atas. Yang ke bawah tuh mereka taunya dari the best. Oke. Tapi gak ngikutin albumnya. Oh. Jadi kita beruntung ada apa, second wave ya istilahnya. Iya. Ya sekarang udah regenerasi masih mungkin udah ke lima mungkin kali ya. Beda. Belum. Gak sesuai itu kita. Maksudnya second wave ini karena ada karya. Ada karya. Ada karya yang diterima lagi. Oh. Dengan generasi yang lain. Iya. Jadi kan yang awal-awal itu kan tentang kita, Jogja, Tak Bisa Kalian Hati itu udah. Nah abis itu udah. Nah kita ngadain klakustik. Di GKJ ya. GKJ. Rekaman live. Rekaman live itu juga. Itu yang kata Lilo tadi. Second wave itu tadi. Jadi ada penggamer-penggamer baru. Yang dia kenalnya dari situ. Dari situ masuknya. Bahkan orang juga ada yang tau ini bandnya klakustik ya. Oh. Iya. Ini aja Metro kemarin bilangnya klakustik. Jadi. Iya. Jadi artinya. Saking bawa klakustik itu sendiri. Oke. Itu kuat. Oke. Jadi orang bilang. Nah abis itu baru dia. Dengar tapi tentu dari the bassnya. Iya kan. Dia denger-dengar. Baru mundur ya mas ya. Itu second wave kita. Nah abis itu. Album klasik. Nah itu juga kita. Di tahun 2000 kan itu. Iya. Nah itu cukup jauh juga. Nah disitu juga. Kita berhasil lagi merangkul. Yang lebih muda lagi. Oke. Nah ini mumpung ngomongin klakustik nih ya. Saya kemarin juga riset dan. Segala macem ngobrol-ngobrol juga sama temen-temen. Ini tuh. Buat temen-temen mas. Termasuk para jurnalis. Makanya ini kan mau kita ngomongin. Oke masih. Oke oke. Apa yang temen-temen lu bilang. Hahaha. Klakustik ini. Salah satu. Tonggek. Album. Live di Indonesia. Karena yang paling berhasil. Adalah kak. Maksudnya. Culture bikin album live itu di Indonesia dulu. Belum. Belum. Dan sampai hari ini. Album itu tetap dikenang gitu. Itu masih kurang mas. Gimana tuh mas. Kita tuh sombong banget sama klakustik. Kita harus menciptakan. Satu lagu baru. Yang direkam live. Baru. Yang belum pernah didengar orang. Jadi hari itu kita pertontonkan ke orang. Inggrinnya sih. Kita rekam. Dengan. Masuk studio dengan. Pembetulan itu cuman. Gitar. Tengah saya. Karena waktu. Live. Saya improve. Mestinya tema. Karena lagu baru kan. Kita treatnya kayak lagu lama. Padahal itu lagu baru. Harus jadiin jagoan. Jadi tinggal itu. Bungkus edar udah meledak. Jadi. Bayangin. Kita lagi latihan. Kita. Melipir. Satu malam. Karena waktu itu latihan di Jakarta. Kita diancol. Untuk ngarang. Gerimis. Oh. Ngarang gerimis. Balik lagi besoknya latihan. Yuk. Kita ada lagu baru nih. Gini. Sabtu 17 Februari. Lagu itu ditulis. Karena Sabtu paginya. Anak gue lahir. Oke. Malam harinya gue karantina. Oh. Jadi ya. Kalau bagi gue pribadi. Ya berkah lah buat gue lah. Oke. Berarti besok nih. Ulang tahun lagi nih. Oh iya. Oke. Ada yang mungkin mas bisa. Bagikan ya. Kenapa sih dulu kepikiran bikin album live. Di saat musisi-musisi belum melakukan itu gitu. Terutama di Indonesia ya. Enggak sebetulnya mungkin udah ada beberapa. Tapi enggak. Enggak sedetail kita. Kalau proyek itu. Ya memang orang berkarya gitu ya. Kita sampai sekarang enggak masih berkarya. Kita. Aku rasa sih. Kita grup yang paling sering live. Tapi enggak pernah. Belum pernah kita keluarin. Tapi kita paling sering live. Dua tahun sekali. Kita pasti live. Gedean. Live besarnya. Konsep. Di JCC. Kita ada Klaklustik 96. Ada Grand Klaklustik 2013 itu. 40 piece orkestra. Kita ada. Passion, Love & Culture yang pakai tradisional 2016. 2016. 2018. 2018 kita 30 tahun. Karunia Semesta. Karunia Semesta. Semua direkam. Bentar lagi diadarin. Oke. Oke. Kemudian masuk ke lagu selanjutnya. Tentang Kita. Apa mas cerita dibalik lagu itu? Tentang Kita tuh. Kebetulan lagu pertama saya makaton di kelas. Terus. Ya kita bilang sama produsernya. Kalau lagu ini. Kan mau didarin rame-rame. Lagu ini ya dar kalau nggak ya kita nggak. Jadi gini deh. Waktu nggak. Jadi. Jadi. Tentang Kita itu tidak ada di dalam demo. Kita kasih demo dulu ya. Kan kita kasih demo. Nih ke produser. Produser. Kita kasih empat lagu. Nggak ada lagu tentang kita. Udah. Wah diterima kita. Tau-tau kita rekamannya tentang kita. Bingung kan. Ini apa nih. Nggak. Lagu yang di demo dong. Ya kita bersih keras. Lagunya harus itu. Oh. Dan. Kalau kayak gitu-gitu sih. Apa sih yang membuat teman-teman yakin. Karena. Saya ngelihat kela ini. Jujur sama saya. Saya sebagai generasi yang sekarang gitu. Ngelihat kela ini. Walaupun. Bagi saya. Generasi. Kita berbeda gitu. Tapi saya kayak bisa dapet. Idealisme nya teman-teman. Telah gitu. Sampai. Ternyata pas saya sampai disini. Di depan. Mas-mas ini. Bener gitu. Ternyata. Sekuat itu mempertahankan karya gitu. Eh lu gondrong sama kayak kita. Apa mas yang spirit. Sebenernya mas. Nggak ada beban gitu. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Kita aja waktu kontrak ya. Semuanya memang pengarang lagu. Beruntung aja. Ya udah. That's it lah. Saya Madya produser. Oke. Pemain juga pengarang lagu. Ya itu aja lah. Kalau ada lebih dari 2 orang yang ngarang lagu dan produser ya mustinya bagus lah ya. Mungkin kita bisa-bisa-bisa kita ungkapin juga bahwa sistem royaltinya juga. Club Project juga salah satu yang menggagas juga gitu. Oke. Jadi waktu kita dikontrak itu kita dibilangnya bonus. Wah marah lah kita. Bukan bukan marah. Karena kita bilang bonus itu kalau kita dikasih kita terima kasih. Kalau nggak dikasih kita nggak bisa ngapain. Ngapa-ngapain. Sifatnya kan pemberian gitu kan. Iya. Kalau royalti. Royalti itu kalau dikasih ya oke. Hak. Kalau nggak dikasih kita tuntut. Itu udah kalian pikir kan. Dari album berapa mas? Dari album berapa mas? Dari album berapa mas? Dari album berapa. Dan itu nothing tulus. Jadi biasa perusahaan rekaman mengontrak kita sampai 7 album. Kita cuma 2 album. Dan kita berani. Master sekarang yang megang kelas langsung semua? Nggak. Itu masih punya dia. Tapi tetap. Tetap royalti. Kita masih gajah mas dari 30 tahun lalu. Royalti. Dari awal-awal kita diketawain. Dan satu lagi sih yang saya bangga juga dengan kelas ya satu sistem royalti. Yang mungkin banyak generasi band-band nggak tahu ya. Tapi kalau nggak ada kelas project. Itu namanya engineer. Namanya crew. Nggak seperti sekarang bayarannya. Kita yang pertahanin mereka. Kita yang naikin standar mereka. Kita bilangnya. Kita mengapresiasi soalnya. Mengapresiasi part. Dan itu ditiru sama yang lain. Ditiru dari lain gitu loh. Nggak heran ya ketika saya baca interview Ahmad Dhani. Ahmad Dhani nge-fansi sama Clay dari dulu ya. Kita beruntung lebih dulu aja. Oke. Mas. Berbicara tentang Clay ini kan menarik juga. Karena. Sempat ganti nama. Sempat mas Lilo keluar. Kalau boleh diteritakan. Ini kan akan jadi sejarah nih mas. Orang melihat ini. Ini nggak sejarah lagi mas. Lu tanya Dhani deh. Belajar kontrak dari mana? Wih. Sangat lain. Sangat lain. Hahaha. Oke. Oke. Nah. Ini yang belum terjawab di banyak. Di teman-teman gitu kan. Kenapa dulu mas Lilo keluar. Terus kembali lagi mas. Ya itu 2001. Kita udah. Udah. Melakukan semua. Saya juga gitu udah jelas apa. Kita ganti-ganti management. Berulang kali. Terus bagi saya. Either antara mau break. Atau apa segala macem. Ya kenyataannya keluar aja gitu loh. Oke. Terus. Prevakum. 7 tahun. Dan. Setelah tahun ke 7. Balik lagi nih. Gue manggil Adi. Ayo kita ketemu nih. Kayaknya 7 tahun gue gak denger apa-apa juga nih. Kelab Project nih. Ya udah. Ya udah harus bertiga emang. Kelah dari berempat kita bertiga. Betul. Oke. Kelah pernah berlima. Gak jalan. Akhirnya ya bertiga lagi ya. Emang udah harus bertiga. Mau diapain lagi. Itu. Apa yang membuat akhirnya. Temen-temen di Kelah sadar. Dan akhirnya ini memang Kelah ini. Bisa dibilang udah jadi. Punya Indonesia gitu. Yang bikin kalian. Punya. Rasa untuk. Yaudahlah kita. Kembali lagi gitu. Ya gini loh mas. Gimana. Gimana. 7 tahun ya. Kita. Waktu itu kan era karaoke lagi. Luar biasa kan. Seminggu dua kali karaoke. Gue gak sama Kelah. Yang dinyanyin lagu Kelam dulu. Tahun ketujuh ya. Ya udah lah kita balik aja lagi. Hahaha. Setiap malem gue ngeliat mereka nih. Hahaha. Tapi kalau temen-temen kelas sekarang. Ngumpul ke studio. Atau bikin lagu. Masih kerasa gak sih mas. Spiritnya sama 30 tahun lalu. Beda. 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 Apa yang bisa diceritakan. Spirit itu. Mas. Kita nih udah karantina 4 kali. Kita punya 40 lagu kali. Oke. Yang belum kita edari. Yang belum kita edari. Stok ya. Iya. Dan. Bingung juga kita. Jadi. Kita berkarya itu. Itu memang darah daging kita. Jadi. Bukan karena. Wah. Kita harus ngejar setoran. Enggak. Memang kita mau. Berkarya. Kita udah gak terikat album loh. Sama produser. Rekaman. Kita rekaman. Produser sendiri. Oke. Kita produser sendiri. Kalau orang-orang ngaku band indie gitu ya. Kalau juga. Kita Indo. Beda. Ada Belanda nyatanya. Indo. Oke. Mas. Seperti band-band besar di dunia lainnya. Tidak lepas dari kontroversi. Dan. Klaim. Hak cipta segala macem. Dan itu menimpaklah juga gitu. Dua tahun lalu. Apa? Ada orang yang mengklaim. Ada orang yang mengklaim bahwa. Penulis lagu. Yogyakarta. Jangan dibahas Mark. Bikin dia jadi gede. Oke. Buktinya. Sekarang gak ada apa-apa kan. Gitu. Itu biasa orang ngaku-ngaku aja. Itu biasa orang ngaku-ngaku. Yang penting gini. Selama gak ada lawsuit. Artinya. Jangan didengar gitu. Oke. Ya kan. Masyarakat juga harus fair. Ada tuntutan gak? Ada pidananya gak? Gak ada. Ya artinya jangan didengar. Jangan terus dijadiin. Ya kan. Banyak juga. Wah ini kasus gini segala macem. Enggak. Dia di penjara gak? Enggak. Ya artinya gak ada kasusnya. Kalau ada di penjara doang bener kan. Gitu aja kan. Oke. Simple itu aja. Oke. Oke teman-teman. Ini karena saya sangat terbatas waktunya. Dan terakhir kali saya meminta ke Mas Adi dan Mas Lilo untuk memberikan pesan. Dia Lilo Guadi. Cii. Tes dulu. Kita tes dulu. Untuk memberikan ya. Saya sih. Sepatah dua. Iya. Maksudnya tapi untuk industri Indonesia Mas. Kira-kira apa yang harus kita sama-sama. Kesadaran kolektif yang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Sebagai band yang legendaris. Adi yang pantas ngomong. Karena dia anggota LMKN. Dia dibawah Yasona Lauli langsung. Ini orangnya. Monggo. Jadi ngapain? Ini panjang ya. Gue udah kan dulu ya. Gak simple aja. Pemusik itu harus juga memahami hak-haknya. Kalau juga. Jadi artinya gini. Kita berkarya. Kalau kita gak tau juga. Hak-hak kita. Terus. Habis itu. Kita memperjuangkan apa gitu. Jadi. Pahamilah hak-hak itu. Karena. Karya itu. Haknya banyak. Itu sederhana itu. Tapi. Kita banyak yang gak memahami hak kita. Oke. Sayang aja. Pertama ini gitu ya. Jadi. Mau bermusik. Mau berkawan. Mau pacaran. Mau menikah. Semua ada tata kerama dan etika. Jadi. Semua tuh pelajari aja. Tata kerama dan etika itu. Kalau dalam apapun juga. Dalam bermusik. Dalam berhubungan. Kalau lu melanggar ya. Ada pelanggarannya. Jadi kalau pengen main musik. Tata kerama dan etikanya. Tolong pelajari. Ini. Sekarang lebih gampang lagi daripada dulu. Dan memang ini yang banyak di. Apa namanya. Orang pikir main musik itu gampang aja ya. Namanya seniman. Namanya rock and roll. Enggak itu salah. Semua ada undang-undangnya. Jadi. Be a smart musician lah. Oke. Oke. Terima kasih. Jangan lupa saksikan Back to the 90's. Tanggal 26 Februari. Jam 8 malam. Bersama Club Project. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bersama saya. Singgal Pito. Pamit dulu. Oke.